Nah, agar tak monoton kita akan menambahkan sedikit pattern yang disesuaikan dengan motif pada karpet yaitu segitiga. Setelah memasang stiker padara, kini saatnya memasukkan koleksi buku milik kaya. Next, ada DIY inspiratif yang dapat kamu aplikasikan. Check this out. Selesai penataan, kita beralih ke area lain. Di sini, dinding akan dicat dengan warna biru sesuai kesukaan klien. Nah, meja makan yang sebelumnya berada di tengah akan dipindahkan ke bagian jendela untuk memberi kesan luas. Halo Pak Mahfud, apa kabar? Pak, saya lagi mau bikin meja bar. Ternyata keperluan untuk makan dan ukurannya sih gak terlalu besar sih, simple banget kok. Selanjutnya, berbelanja untuk kebutuhan di ruang makan. Sekarang aku mau cari gordin untuk di jendela di depan area makannya Mega. Nah, aku sini nih. Nah, agar gordin yang dibeli tadi tidak terkesan polos, belilah sedikit pattern yang bisa dibuat sendiri dengan mudah. Sebelum pengaplikasian barang, lampu milik layan dipasang sebagai tambahan pencahayaan di area ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain furniture udah kepasang, akhirnya makeover kita udah selesai. Aku gak sabar nih pengen maging Mega ke sini ngajak lihat-lihat area barunya. Yuk, langsung tanya aja yuk! Ayo, Mega ke sini! Wah, seru-seru, seru-seru. Jadi kalau memiliki anak muda banget ya gitu? Jadi sini aku bikin area baru. Sebelumnya kan meja makanan udah di sebelah sini. Dan meja makanan itu udah ditumpuk-tumpuk sama barang-barang Mega juga kan? Nah, sekarang aku ganti pakai meja bar. Dan ukurannya juga aku lebih kecil. Karena kan juga Mega di sini apartemen pribadi ya. Dan di sini layout-nya aku ubah. Ngadapnya ke jendela. Nih, jendelanya kita angkat, kita buka. Mega bisa dapet view apartemennya. Rap bukunya aku ganti. Sesuai request kamu. Jadi baru. Bener. Bener, bener banget. Dan aku ganti pakai warna putih. Masih match dengan meja di sebelah sana. Jadi ini kan emang ada caminan gede banget. Jadi sesuai yang aku tanya ke kamu waktu itu, Aku masih tanya kan kamu pengen putih apa sih? Kamu paling suka yang mana? Nah ini putih yang kamu bilang. Aku pajang di sini dalam bentuk cutting sticker. Sama pas aku pulang jadi tambah lebih semangat. Dan sesuai sama hobi kamu juga kan? Cocok banget. Nah, aku mau lanjut ke sebelah sana. Ada apa? Jadi ini aku udah dikasih sama Mega kemarin. Dan aku pajang. Dan aku tambahin beberapa sih. Kayak ini aku tambahin. Di bagian bawah. Kamu gak sadar ada sesuatu yang baru di sini? Ada karpet. Udah? Nah, karpet ini juga jadi salah satu point of interest di area ini. Untung. Oh pota banget. Seneng banget tuh begitu. Karena patternnya paling menarik. Paling warna juga paling cerah di sini. Membeda area deh dibanding area-area lainnya. Nah, jadi. Oke. Untuk sofa. Ini apa nih yang kamu pegang? Bantal. Jadi di sini aku tambahin beberapa bantal-bantal baru. Kayak ini, ini, ini. Dan terus untuk nambah kenyamanan juga. Aku tambahin ini nih. Oke. Terasa lebih enak gak? Enak-enak banget. Jadi lebih anget ya. Lebih anget. Nah, untuk yang di sebelah sana. Jadi, ada sesuatu yang kita bikin sendiri nih. Dia dari karung bekas. Kita cet. Dengan warna biru pastinya ya. Dan untuk nutupin galon. Oke. Lucu banget sih Gina. Warnanya biru juga ya. Biru tetep ya. Kamu gak suka baca? Ya harus pasti ada. Harus ada. Pencahayaan. Pencahayaan yang daerah kan. Tempat paling PWI-nya kamu lah. Bener, bener, bener banget. Ya. Jadi sesuai gak nih kira-kira? Sesuai. Sesuai banget. Sesuai. Selamat menikmati area bakunya ya. Ya. Iya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih tim desain udah make over living room dan dining area aku sesuai kebutuhan dan kesukaan aku. Nah, menarik ya. So, dengan pemilihan dan penataan dekorasi yang tepat, ruanganmu bisa menjadi lebih simpel dan fungsional bukan? Semoga menginspirasi. Penasaran dengan konsep rumah bertema tropical? Jangan kemana-mana after the break. Selamat kasin. Trajernya! Ke Kate,